Pemirsa kita menuju ke informasi lainnya, polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya bos rental asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Ya, dengan penangkapan ini sudah 10 orang yang ditapkan sebagai tersangka. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo Kabupaten Pati. Keenam tersangka yang baru ditangkap masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Keenam tersangka ini memiliki peran berbeda dalam mengania korban dan mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar met di lapangan, tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wah, itu kan tersangkanya banyak satu kamu tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Kapolda Jawa Tengah menambahkan bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam waktu satu minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi di hutan, maupun di lokasi lain yang sudah dilakukan identifikasi. Terima kasih telah menonton!